assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini aku mau makeover bagian teras dapur ibu aku nih keadanya itu seperti ini teman-teman jadi semua barang-barang berantakan terus dilihatnya itu kan juga tidak rapi untuk bagian dinding ini nanti aku mau pakai wall form cuman untuk videonya tidak aku sertakan nah ini kalau musim hujan airnya itu masih nyiprat-nyiprat ke bagian lantai lantainya ini kan lantai zaman dulu ya ini mau dibersihkan setidaknya meskipun tidak bagus tapi tetap rapi kalau dilihat seperti ini kan sembarangan untuk menaruh barang-barangnya ini mau dirapikan biar nanti kalau dilihat itu membuat mata jadi seger nah ini kebanyakan barang-barang atau peralatan dari sawah biasanya kalau dari sawah itu dah cuci tangan kaki terus alatnya tinggal ditaruh begitu saja disini ini nanti aku mau makeover karena masih ada mesin cuci yang bisa dipakai terus tempat cetrikaan nah ini aku tempel jadi kalau untuk pantainya ini yang hijau-hijau itu berjamur jadi memang seperti ini keadaannya untuk bagian dindingnya ini sudah aku tempel wall form dengan perhitungan kalau dicat itu karena temboknya itu sudah pada banyak yang rusak ya ini lebih efisiennya ini memang dipasangi wall form seperti ini jadi bagian yang berlubang-lubang itu bisa ditutup nah ini yang aku maksud ada dua benda ini jadi mesin cucinya ini masih hidup sama tempat cetrikaan nah nanti kalau misalnya aku habis jemur-jemur ini kan bisa disimpan di sini dan biar lebih rapi nah ini alat-alat yang diperlukan ini aku pasangi rak atau ambalan untuk penyangganya ini aku beli di toko bangunan satunya itu hanya harganya Rp5.000 jadi Rp10.000 terus kayunya itu punyanya sendiri atau kalau istilahnya di sini belabak ya ini bisa kita manfaatkan nah untuk posisinya juga aku ubah biar nanti air yang bekas dari mesin cuci ini langsung ke pembuangan tadinya kan menghadap ke sini nah itu kan terlalu jauh terus untuk yang lantai berjamur tadi itu karena aliran air dari mesin cuci untuk mesin cucinya ini aku pasangi stiker biar lebih bersih kalau untuk yang model lama memang warnanya itu abu terus agak kusam ini aku orderkan untuk wall stiker cuman untuk pemasangan wall stiker bagian mesin cuci khususnya dua tabung ini agak sulit karena di bagian atas itu kan lebih lebar dari bagian yang bawah jadi ada kerut-kerutan itu memang sangat sulit sekali dan mungkin teman-teman kalau misalnya pasang memang harus diperhitungkannya nah ini untuk bagian dindingnya yang cat warna kuning ini aku mau tempel pakai wall wall stiker biar lebih bersih lagi karena kalau misalnya aku mau cat ulang biasanya itu ada bagian yang bolong-bolong tuh lingkaran itu bolong kalau ditempel wall stiker seperti ini kan lebih praktis dan bisa menutup bagian yang sudah rusak ini nah ini memang butuh kesabaran ya karena wall stikernya murah jadi tidak begitu nempel harus diusap-usap berulang kali jadi beda dengan yang harganya itu sekitar lima puluhan ribu kalau ini kan hanya tiga puluhan ribu ini aku pilih warna putih yang netral biar bersih tadinya aku mau pilih warna pink cuman Oh nanti kalau misalnya rusak atau apa itu kan biar tidak banyak mengganti nah ini dipasang sampai wall form tuh ini aku kembalikan yang rak atau ambalan tadi ini aku gunakan untuk menaruh hiasan hiasan sampai nanti seperti pewangi ataupun mungkin deterjen bisa disimpan di sini atau yang jelas kalau menaruh barang-barang biar lebih rapi nah kalau dibuat rak seperti ini kan estetiknya juga dapat terus kerapian dapat tuh yang jelas menghemat tempat nah ini tinggal membersihkan langkah terakhir ini sudah hampir selesai nah untuk bagian lantainya juga aku cat ya teman-teman tuh ini aku teruskan untuk yang bagian samping stiker ini warnanya polos putih karena untuk stiker mesin cuci dua tabung itu biasanya memang satu tampilan di depan kalau misalnya penuh itu biasanya gambarnya itu ada tiga samping tengah terus sampingnya lagi ini aku tutup dengan yang stiker putih tuh lebih bersihkan nah ini aku pesen kita pakai stiker tulisan laundry room seperti ini cuman untuk penempelannya harus digosok-gosok seperti ini dulu biar menempel pada bagian plastik jadi yang bawah itu berupa kertas terus atasnya itu plastik nah ini digosok-gosok biar tulisannya yang hitam itu menempel di bagian plastik nah ini kalau sudah ditempel bagian kertasnya kita ambil nah nanti untuk tulisannya itu kan tertinggal di plastik usahakan ya teman-teman kalau tidak digosok itu biasanya sulit sekali nempel nanti kalau sudah tertempel semua baru plastiknya itu kita lepas nanti tulisan yang hitam akan menempel di bagian dinding harus digosok-gosok lagi karena ada beberapa tulisan yang tertinggal nah ini Alhamdulillah ini sudah dua minggu baru aku ambil videonya lagi jadi warna cat kuning yang lantai itu sudah mulai agak kotor karena kena air hujan nah nanti di kemudian hari diperbaiki lagi mudah-mudahan bisa memberikan vinil di bagian bawah ini ya jadi bertahap yang jelas ini yang aku make over biar lebih rapi dan bersih nah demikian tadi untuk video aku kali ini semoga apa yang aku sharekan ini selalu bermanfaat buat teman-teman setidaknya membagi atau menularkan semangat untuk selalu memake over yang ada di sekeliling rumah kita usahakan selalu bersih tidak ada kata rumah yang itu selalu bersih itu tidak ada yang ada itu selalu dibersihkan terima kasih yang sudah nonton video buku ini sampai akhir sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah selamat menikmati